Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Tolifadila di channel youtube Stockno.id Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan investasi yang sudah kita buat pada video sebelumnya Dan kali ini kita akan membahas salah satu jenis investasi sektor keuangan yaitu reksadana Tentu banyak sekali penjelasan mengenai reksadana, sehingga para investor bisa mempertimbangkan investasi yang terbaik Nah, untuk itu mari kita simak videonya ya Secara definisi, reksadana adalah bentuk investasi kolektif Yang memumpulkan dana dari berbagai investor untuk dikelola oleh manajer investasi Dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan Seperti salam, obligasi, pasar uang, dan instrumen keuangan lainnya Setiap investor yang berpartisipasi dalam reksadana akan memiliki sejumlah unit penyertaan sesuai dengan besarnya dana yang diinvestasikan Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerja reksadana? Cara kerja dari reksadana ini adalah dengan adanya manajer investasi Investasi ini terbagi dalam beberapa instrumen perusahaan atau lewat verifikasi investasi Tentunya hal ini memungkinkan kita aman dari kerugian Manajer investasi tidak akan membuat kita merugi karena nilai perusahaan turun Karena masih memiliki instrumen lainnya Karena investasi ini memiliki akses yang luas Kita akan lebih mudah mempelajari dan mencari informasi seputar investasi Kondisi perusahaan, juga kelebihan dan kekurangan alurnya Lalu, apa tujuan investasi reksadana? Sebelum kita melakukan investasi, kita perlu memiliki tujuan investasi terlebih dahulu Agar bisa menentukan jenis investasi sesuai keinginan kita Tujuan investasi reksadana bisa berupa dana sekolah anak, dana pensiun, barang-barang mewah, dan dana lainnya Tujuan investasi berhubungan dengan jenis-jenis dan jangka waktu investasinya Nah, maka dari itu, dalam berinvestasi kita wajib memiliki tujuan yang jelas Oke, setelah melihat tujuan investasi reksadana Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis reksadana Tujuan investasi berhubungan dengan jenis reksadana yang akan kita pilih nantinya Berikut adalah jenis-jenis reksadana Yang pertama adalah reksadana pasar uang Seluruh dana reksadana jenis ini akan masuk ke deposito, sertifikat bank Indonesia, dan obligasi Jangka waktunya itu adalah kurang dari 1 tahun Umumnya, jenis ini lebih aman karena resikonya relatif lebih rendah daripada jenis lainnya Tetapi, potensi keuntungannya juga jauh lebih sedikit Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap Reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis yang dananya akan masuk ke obligasi minimal 80% Dalam bentuk efek utang atau obligasi Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tingkat return yang stabil Return yang terjadi biasanya lebih besar daripada reksadana pasar uang yang umumnya mencapai 10% per tahun Yang ketiga adalah reksadana saham Jenis reksadana ini akan menempatkan dana investasi kita pada saham minimal sebesar 80% dalam bentuk efek bersifat ekuitas Tujuannya agar pertumbuhan harga saham dan unit dalam jangka panjang Saham akan memungkinkan kita mendapatkan keuntungan paling besar daripada jenis reksadana lainnya Tetapi, memiliki risiko yang juga lebih besar dong Oh, yang keempat adalah reksadana terproteksi Hampir saham dengan reksadana pendapatan tetap Yang mana dana kita akan masuk ke obligasi yang memberikan perlindungan investasi saat jatuh tempo Jenis reksadana ini memiliki perlindungan nilai investasi Jika kita mencairkan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya Oke, yang kelima adalah reksadana syariah Reksadana jenis ini akan menginvestasikan dana ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, pasar uang Namun sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam Ketentuan dan prinsip syariah Islam tersebut seperti menangkalkan dana di instrumen keuangan Seperti suku, saham-saham syariah, dan lain sebagainya Yang keenam adalah reksadana campuran Seperti namanya, reksadana ini menginvestasi dananya ke instrumen campuran seperti saham, obligasi, dan deposito Ya, tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan Resiko jenis ini cukup besar karena berinvestasi pada saham Nah, tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis reksadana Tentu sebelum memiliki jenis reksadana, kalian harus pahami dulu profil risiko investasi ya Profil risiko investasi adalah indikator untuk mengetahui tingkat toleransi investor terhadap risiko investasi Karakter seseorang dalam menghadapi sebuah risiko sangat berpengaruh terhadap perencanaan keuangan dan kegiatan penanaman modal Setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda Semakin tinggi imbal hasil tentunya semakin tinggi nih risikonya Untuk itu, investor harus mengetahui profil risikonya agar bisa memiliki instrumen penanaman modal yang tepat Dengan begitu, kita bisa mendapatkan imbal hasil yang optimal di masa yang akan datang Berikut ini adalah jenis-jenis profil risiko Yang pertama adalah konservatif Tipe investor konservatif adalah investor yang cenderung memilih investasi yang sangat aman Tentunya dengan risiko yang rendah Investor dengan karakter ini akan menghindari risiko tinggi dan menyukai produk-produk dengan nilai yang stabil Jenis reksadana yang masuk ke risiko konservatif ini adalah pepasan uang Yang kedua adalah moderat Profil risiko investasi moderat berujuk pada seseorang yang cenderung berani mengambil risiko yang besar Tetapi berhati-hati dalam memilih instrumen aset kita Tipe ini akan berusaha menyeimbangkan antara risiko dengan imbal hasilnya Sehingga mampu memberikan keuntungan optimal Nah, umumnya investor dengan karakter ini membatasi jumlah dana investasi pada instrumen tertentu Reksa dana pendapatan tetap dan reksadana campuran bisa menjadi produk yang cocok bagi investor moderat Oke, yang ketiga adalah agresif Investor agresif jenderung berani menghadapi risiko yang tinggi Tentunya dalam hal ini investor tidak ragu untuk mengalokasikan uang dalam jumlah tertentu ke jenis investasi yang berisiko tinggi Karakter investor agresif ini biasanya meningkatkan peluang dengan memaksimalkan pertumbuhan modal Sehingga memperoleh imbal hasil yang optimal Orang yang memiliki minat belajar tinggi dan senang mencoba hal baru Biasanya masuk ke kategori investor agresif Jenis reksadana yang masuk dalam risiko tersebut adalah reksadana saham Tadi sudah membahas nih masalah-masalah profil risiko Kira-kira apa sih keuntungan investasi reksadana? Reksadana memiliki banyak sekali keuntungan Berikut adalah keuntungan berinvestasi di reksadana Yang pertama, modal itu jauh lebih terjangkau Salah satu keuntungan melakukan investasi reksadana adalah modalnya yang terjangkau Kita tidak perlu mengumpulkan uang hingga dengan nominal fantastis untuk mulai berinvestasi reksadana Dengan modal yang terjangkau pun, keuntungan dari investasi reksadana juga bisa dibilang kompetitif dengan instrumen investasi lainnya Yang kedua ini dikelola oleh profesional Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nih Investasi reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman di bidangnya Tentunya hal ini membuat investasi ini jauh lebih aman dan berpeluang dalam keuntungan Manajer investasi hanya akan mengelola dananya di tempat terbaik supaya hasilnya yang lebih maksimal Jika kamu nih, sebagai investor perbelak Keuntungan lainnya adalah memiliki kesempatan belajar dan menggali informasi dari manajer investasi Sebagai bekal pengetahuan dalam membaca pasar Yang ketiga adalah likuiditas yang tinggi Keuntungan reksadana lainnya adalah likuiditas yang tinggi Yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga nilai aktifa bersih atau NAB yang berlaku saat perjualan Dengan sifatnya yang mudah dicairkan ketika memiliki kebutuhan mendesak Kita nih dapat langsung mencairkan reksadana berserta keuntungannya loh Seperti halnya instrumen investasi secara umum Selain memberikan potensi keuntungan berinvestasi di reksadana Juga bisa memiliki resiko yang tinggi Setiap produk investasi ini memiliki resiko berbeda-beda Sesuai dengan jenisnya dong Kira-kira apa saja sih resiko berinvestasi di reksadana? Nah ternyata resiko yang pertama itu adalah resiko penurunan nilai Harga reksadana ini tercermin dari nilai aktifa bersih per unit atau NAB UP Yang dihitung dari nilai semua aset dan dikurangi biaya-biaya Kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar Harga reksadana dihitung tiap hari nih Tiap hari bursa dan bisa naik atau turun karena ada resiko pasar atau market risk Penyebab naik turun harga reksadana adalah perubahan harga aset di dalamnya Reksadana saham memiliki resiko tinggi karena saham bisa berfutuasi dalam jangka pendek Adapun reksadana pasar uang memiliki resiko rendah Karena isinya hanya deposito dan obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun Yang kedua adalah resiko likuiditas Likuiditas berkaitan dengan pencairan reksadana Karena resiko ini muncul ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk membayar pencairan atau redemption yang dilakukan oleh investor Namun perlu diingat, menurut peraturan, pembayaran dana dalam hal pencairan harus dilakukan manajer investasi dalam maksimal 7 hari kerja Satu minggu dan hari libur itu tidak dihitung ya teman-teman Yang ketiga adalah resikoan prestasi Risiko ini juga dikenal sebagai risiko kredit atau gagal bayar Tentunya ini terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya Rekan usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada emitenk, pialang, bank custodia dan agen penjual efek reksadana yang ditunjuk oleh manajer investasi Contohnya nih, sebuah produk reksadana memiliki obligasi atau surat utam perusahaan PT ABCD Dan menerima bunga atau kupon secara reguler Namun PT ABCD pada suatu periode tidak bisa membayarkan kupon dan ada risiko umum pokoknya yang tidak dibayar Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja reksadananya Oke, setelah tadi kita membahas banyak sekali penjelasan mengenai reksadana Pembahasan terakhir ini adalah bagaimana sih cara membeli reksadana? Kita dapat membeli reksadana dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini teman-teman Yang pertama adalah pilih jenis reksadana Pertama-tama tentukan jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi dan prokur resiko kita Apakah kita ingin membeli reksadana saham, obligasi, campuran, atau jenis lainnya? Yang kedua adalah cari informasi reksadana Telusuri berbagai reksadana yang tersedia di pasar dan periksa informasi terkait seperti tujuan investasi, prokur resiko, kinerja historis, dan biaya-biaya yang terkait dengan reksadana tersebut Oke, yang ketiga adalah pilihlah lembaga keuangan Pilih lembaga keuangan atau platform investasi yang menyediakan akses untuk membeli reksadana Ini bisa berupa bank atau perusahaan sekuritas atau bisa juga platform investasi online Ada banyak sekali nih platform investasi reksadana online yang tersedia di Indonesia Seperti bibir, bareksa, tanam duit, ajaib, dan lain-lain Yang keempat adalah buka akunnya dong Jika kita belum memiliki akun di lembaga keuangan yang dipilih, kita perlu membuka akun terlebih dahulu Ini mungkin melibatkan mengisi formulir aplikasi dan memberikan dokumen-dokumen identitas yang diperlukan Yang kelima tentunya nih, pilih reksadananya Setelah memiliki akun, pilih reksadana yang ingin kita beli Kita mungkin akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi pembelian reksadana Yang mencapai informasi tentang jumlah yang akan diinvestasikan dan instruksi pembayarannya Yang keenam adalah store dananya Jika kita membeli reksadana dengan cara setoran tunai Kita akan diminta untuk mentransfer dana ke rekening reksadana Melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang disediakan oleh lembaga keuangan Perlu diingat bahwa prosedur pembelian reksadana bisa sedikit berbeda Tergantung pada lembaga keuangan atau platform yang kita pilih Selalu pastikan untuk membaca dengan cermat informasi dan petunjuk Yang diberikan oleh lembaga keuangan terkait proses pembelian reksadananya Jika kita merasa perlu, konsultasikan nih kepada penasihat keuangan Atau profesional yang kompeten sebelum memulai investasi Oke, tadi kita sudah membahas banyak sekali nih penjelasan mengenai investasi reksadana Tentunya sangat mudah dipahami bukan? Untuk kalian jika ingin melihat video selanjutnya dari stokno.id Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa share video stokno.id ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat jalan, bye bye